Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Mediana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai pernikahan Mahalini dan juga Rizky Fabian Yang belum tercatat di KUA, hingga status agama Mahalini dipertanyakan Nah penasaran kalau iya sini-sini merapat, kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu Jadi guys, pasangan muda Rizky Fabian dan juga Mahalini kembali mengejutkan publik dengan status pernikahan mereka Setelah menikah tanggal 10 Mei tahun 2024, mereka ternyata belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Karena adanya masalah administrasi Lalu salah satu anggota keluarga Sule yaitu Diki Chandra memberikan pernyataannya Menurutnya pernikahan Mahalini dan juga Rizky Fabian sudah sah, bahkan dilakukan di hadapan penghulu dan juga saksi Lalu terkait dugaan netizen yang menilai jika hal itu terjadi karena Mahalini saat itu belum benar-benar masuk Islam Sehingga banyak hal yang baru bisa diurus sekarang Diki Chandra menegaskan jika saat akad berlangsung, Mahalini sudah menjadi seorang mu'alaf atau seorang muslim yang sebelumnya beragama Hindu Untuk masalah administrasi KUA sendiri, kemungkinan memang belum selesai saja tak ada hubungannya dengan agama Ditambah dengan kesibukan keduanya untuk mengurus proses administrasi pernikahan mereka di KUA Sebagai informasi, Humas PA Jaxel yaitu Taslima mengungkapkan bahwa pernikahan pasangan itu belum resmi terdaftar di kantor usan agama Sehingga mereka mengajukan it's bad nikah yang terdaftarkan tanggal 10 Oktober kemarin Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar